...mainer... ...cacus... ...manyaknya... ...우리... ...Indonesia... ...sengsus dari... Halo Indonesia... ...my name is Iyaman... ...Indonesia... ...ngeliat... ...woh... ...tim kita ini... ...woh... ...tipis... ...kalau ke... ...level... ...grup 3 lagi nanti... ...tim ini gak cukup... ...ayo salaman sama saya... ...adas... ...eslih... ...yo... ...slih... ...slih... Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung tim Nas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pemain keturunan berdarah Palembang ingin bergabung tim Nas Indonesia. Nama lengkapnya Samuel Daniel Rots, biasa dipanggil Daan Rots. Dalam keterangannya, Daan Rots bermain dengan posisi lini depan. Daan Rots sudah DM Ketua PSSI Erik Thohir agar dapat memanggilnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung tim Nas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026 Daan Rots mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kakeknya lahir di Palembang, kota Pempek. Saat ini usianya masih 22 tahun. Daan Rots membela klub FC Twente Liga 1 Belanda. Sementara manajer tim Nas Indonesia, Sumarji, memastikan Indonesia menambah pemain keturunan. Pemain keturunan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita lagi berupaya. Semuanya berupaya, berusaha. Semaksimal mungkin lagi. Pemain keturunan sedang dalam proses melalui PSSI yang dipimpin langsung Ketua PSSI Erik Thohir. Sumarji belum mengetahui siapa saja pemain keturunan yang akan bergabung tim Nas Indonesia. Pemain keturunan yang direkrut adalah pemain posisinya dibutuhkan pada tim Nas Indonesia. Sumarji penambahan pemain keturunan selesai, sebelum pertandingan Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai. Indonesia tergabung dalam grup C. Isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga negara berpengalaman di Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk tim Nas Lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Di usianya yang masih 22 tahun, The Androids telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. The Androids lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Taeyong Lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, perang bahkan hingga playmaker. Belakangan, nama The Androids makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. The Androids disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ularomeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di tim Nas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi. Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa The Androids bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Profil Antony Mateus Dos Santos yang disebut keturunan Indonesia, dirumorkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan tim Nasional untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Antony Mateus Dos Santos alias Antony merupakan pemain penyerang sayap yang sempat membela klub Eredivisi Ajax Amsterdam. Kemudian dibeli Manchester United setelah era pelatih Eric Ten Hag, meski sampai dengan saat ini kualitasnya dipertanyakan lantaran tidak sesuai ekspektasi. Di luar karir sepak bola Eropa dan beragam kontroversi pemain berjuluk, gasing, ini, tiba-tiba muncum rumor bahwa Antony Santos adalah keturunan Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Apakah benar informasi tersebut? Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa pemain sayap tersebut adalah kelahiran Brazil. Berikut profil Antony Mateus Dos Santos, nama lengkap, Antony Mateus Dos Santos nama populer, Antony Club, Manchester United, sekarang, tempat tanggal lahir, Osasco, Sao Paulo, Brazil, 24 Februari. 2000 pasangan, Rosilene Silva posisi, penyerang sayap, sayap kanan tim Nasional, Brazil Kebangsaan, Brazil Instagram Antony 00 mengacu pada profil tersebut jelas bahwa Antony Mateus Dos Santos. Namun seiring kontroversi yang terjadi, Antony dicoret dari pemanggilan pemain untuk tim Nas berhasil baik di Copa Amerika 2024 dan kemungkinan untuk Piala Dunia 2026. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membenarkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan, bahwa PSSI mencari pemain depan. Oke, kita belum tahu siapa. Tapi tanda-tanda itu sudah ada? Lebih baik kita berharap ke pemain lain yang sedang dibidik PSSI. Siapa mereka? Tentu kita akan menunggu dengan sabar. Seperti diketahui, ada beberapa pemain yang dikabarkan akan bergabung dengan tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat lini serang dan pertahanan Garuda, mengingat persaingan sengit di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Pemain tim Nas Indonesia yang kompak sebut winger Manchester United, Anthony sebagai lawan terkuat. Nama Anthony Dos Santos mungkin tengah tenggelam bersama Manchester United. Musim ini saja, Anthony baru mengemas 2 gol dan 2 asis dari 33 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester United. Angka itu tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan Manchester United untuk memboyongnya dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022, yakni 95 juta euro atau setara 1,63 triliun rupiah. Namun, ketika memperkuat Ajax Amsterdam pada 2020 hingga 2022, Anthony bisa dibilang salah satu pemain terbaik di era divisi. Di musim terakhirnya bersama Ajax Amsterdam pada 2021 hingga 2022, Anthony sanggup mengemas 12 gol dan 10 asis dari 33 pertandingan. Alhasil, banyak pesepak bola yang jatuh hati kepada Anthony. Lantas, siapa saja pesepak bola yang dimaksud. Kelvin Verdong yang biasa merumput sebagai fullback kiri, otomatis bersinggungan langsung dengan Anthony yang beroperasi di posisi winger kanan. Di level senior, saya pikir Anthony dari Ajax. Ia salah satu pemain yang sulit untuk saya, kata Kelvin Verdong saat diwawancara Yusanugraha. Terbaru ada rumor Anthony Santos perhitung-perhitungan tim Nas Indonesia. Shintai yang tambah pemain depan, Anthony Santos, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shintai yang menyatakan ingin menambah pemain depan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Shintai yang menilai lini depan Indonesia masih kekurangan daya gedor cetak gol. Lini depan harus ada pemain pelapis, supaya penampilan pertandingan tetap berjalan stabil. Shintai yang ingin penyerang lini depan Indonesia mirip Anthony Santos. Penyerang sepak bola dunia dari Brazil, Presiden FIFA mengatakan pemain terbaik dunia itu adalah Anthony Santos. Skill permainan Anthony Santos membuat FIFA takjub. Sebelumnya, Manchester United pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin. Sekadar informasi, Anthony dituduh melakukan kekerasan secara brutal terhadap perempuan asal Brazil itu. Wanita yang berprofesi sebagai DJ itu mengaku dipukuli saat sedang hamil hingga dilempari beling sampai jarinya terluka parah. Cavallin juga mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari Anthony. Ia sudah menyerahkan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwajib di Brazil. Tak sampai di situ, terdapat dua wanita lain yang mengaku juga menjadi korban kekerasan Anthony, yakni Raisa de Freitas dan Ingrid Lana. Nama pertama mengklaim dianyaya saat berada di Brazil. Sementara itu, Ingrid mengaku dipaksa berhubungan badan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus yang menimpa Anthony. Untuk membantu jalannya proses penyidikan, pemain timnas Brazil itu sepakat untuk dikeluarkan dari squad Man United sampai batas waktu yang belum ditentukan. Anthony telah sepakat akan menunda kepulangannya, ke klub usai jeda internasional, hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengatasi tuduhan tersebut, tulis keterangan resmi Man United. Timnas Indonesia jumpa Arab Saudi, Roberto Mancini pernah buat catatan, uji empat pemain Garuda. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah selesai digelar. Hasilnya, timnas Indonesia masuk grup C yang tergolong berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari enam kontestan itu, hanya Bahrain yang belum pernah lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia tercatat pernah tampil putaran final Piala Dunia 1938, tapi itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Jepang, Australia, dan Arab Saudi, merupakan tim kuat Asia yang sudah terbiasa masuk Piala Dunia. Mereka tentu akan jadi pesaing berat dalam pertarungan di grup C ini. Timnas Arab Saudi tentu yang paling mencuri perhatian. Sebab, terdapat pelatih legendaris Roberto Mancini yang menangani Arab Saudi. Nama satu ini sudah sangat dikenal luas bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Roberto Mancini adalah pelatih asal Italia yang sangat berpengalaman, menjuarai seri A bersama Inter Milan dan Premier League untuk Manchester City. Menariknya, Mancini rupanya pernah mengirim pujian untuk pemain timnas Indonesia. Momen itu terjadi saat dia menonton pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang digelar April-May lalu di Qatar. Empat pemain yang disebut Mancini itu juga masuk timnas Indonesia senior. Kini, Marcelino Ferdinand, Nathan Coyaon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner berkesempatan unjuk kemampuan langsung di hadapan Roberto Mancini. Kebetulan, jadwal grup C membuat timnas Indonesia akan melakoni lawatan ke Arab Saudi dalam matchday pertama yang digelar 5 September 2024. Terbaru Indonesia segera mendatangkan pemain naturalisasi striker baru, dan tentunya keeper andalan timnas Indonesia yaitu Martin Paes segera debut. Mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, Ujar Mancini. Pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka kini memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain timnas Indonesia tetap tinggi. PSSI mengisyaratkan belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mulai 5 September mendatang. Tim asuhan Shintayong dinilai butuh tambahan kekuatan agar tak jadi bulan-bulanan di event tersebut. PSSI mengisyaratkan bakal menambah pemain keturunan untuk terus meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Back Kevin Dix dan striker Ularomeni disebut-sebut tengah diincar untuk dinaturalisasi. Terlepas dua pemain tersebut, timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik Amerika Latin dengan tipe seperti Ronaldinho dan Lionel Messi. Untuk posisi pemain yang dinaturalisasi itu urusan pelatih. Tapi saya merasa timnas Indonesia bisa ambil pemain dengan skill mumpuni layaknya Ronaldinho dan Lionel Messi, kata Frid saat berbincang. Sepak bola jadi lebih menghibur dengan pemain seperti mereka. Saya tak spesifik menyebut posisi, tapi kemampuan dan karakter pemain harus seperti itu. Menyebut upaya PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal wajar. Keputusan itu disebutnya sebagai upaya mengakselerasi timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum mencapai level yang cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Timnas Indonesia akan memainkan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi. Rafael Struik dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024, sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bumtomo, GBT, Surabaya 5 hari berselang. Terima kasih telah menonton!